Oke, selamat berjumpa dalam pembelajaran mengenai olah nafas. Kalau kemarin yang minggu lalu adalah olah nafas Wim Hof dan kesembuhan. Lalu sekarang kita adalah olah nafas MBSR dan kesembuhan. Tapi kita langsung nanti praktek satu bagian. Jadi olah nafas di dunia ini banyak sekali alirannya. Yang aliran agama, tiap agama bikin olah nafas. Yang paling banyak Hindu, Buddha, Tibet, Tiongkok. Di Indonesia ada juga aliran-aliran olah nafas yang berasal dari Kerajaan Majapahit dan sebelumnya. Yang biasanya juga hampir sama. Sebenarnya Hindu dari negara asalnya dibawa dengan warna-warna agama. Memang sebenarnya bukan olah nafas, bukan olah nafas. Orang itu karena beragama, maka sambil menari tarian Jawa berdoa. Jadi tariannya sebenarnya tarian, seni, tapi selalu diiringi doa demi olah nafas. Tapi karena cukupkan tahu warna agamanya, akhirnya agama lain nggak mau ikut. Lalu muncul olah nafas yang boleh dikatakan modern. Modern ini ada dua. Modern yang terkait dengan gerakan yang di dunia ini namanya New Age Movement, di mana orang milenial terutama belajar di sejarah bahwa dunia ini perang karena agama. Bunuh-bunuhan karena agama. Kalau John Lennon kan bikin lagu, imagine there are no country, there are no religion. Aduh, alangkah damai-nya dunia ini kalau nggak ada agama. Tentu kita di Indonesia nggak cocok dengan paham itu. Tapi kalau kita betul-betul percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan baik, New Age Movement mestinya tidak. Walaupun nggak bisa ngomong begini di Eropa, di Amerika, jangan ngomong begitu. Olah nafas modern tidak mengkait-kaitkan dengan agama karena malah tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Itu namanya New Age Movement. Tapi orang New Age Movement ini baik-baik, mereka bayar pajak, mereka saling mencintai, bahkan saling mencintai laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi mereka tidak nyolong, tidak nyuri, tidak mengganti tetangga. Bahkan saya juga ikut dalam hati kalau misalnya belajar olah nafas, mungkin sekarang guru saya menjadi New Age Movement. Saya nggak tahu, bahkan saya nggak mau tahu. Misalnya kayak John Kabat Sin, di agamanya apa? Saya selalu berkata begini, kalau saya belajar matematika, saya lihat matematikanya, bagus banget, jelasnya gampang, ilmiah. Soal agamanya apa? Udah biarin. Tapi saya lihat olah nafasnya di dunia ini, misalnya Dr. Patricia Garbang, Dr. John Kabat Sin, Profesor Emeritus Dr. John Kabat Sin. Dia ketua klinik dari Fakultas Kedokteran Masa Suset Institute of Technology atau MIT. Jadi bukan Pak Depoan ini, Pak Depoan pencak silat, tapi juga kadang olah nafasnya untuk kesaktian. Saya memang olah nafas bisa bikin orang sakti, karena berbicara energi, mengalirkan energi, saya tidak tertarik. Kenapa? Saya nggak pengen sakti, saya pengen sehat. Maka John Kabat Sin ini dokter lebih mengarah kepada psikiatri, walaupun timnya aneka dokter. Maka orang berolah nafas dari seluruh dunia, John Kabat Sin kirim tim dokternya ke seluruh dunia, belajar meditasi dari berbagai agama. Lalu di Fakultas Kedokteran berolah nafas itu dimonitor. Kalau Wim Hof, kita belok sedikit Wim Hof, yang paling saya tunjukkan. Kalau belum lihat modulnya, lihat modulnya yang judulnya Wim Hof dan Kesembuhan. Maka para PhD, dokter, rumah sakit, universitas, tertarik dengan olah nafasnya Wim Hof. Kalau Wim Hof sendiri dan anak buahnya yang berolah nafas Wim Hof, dimonitor pH-nya, saturasinya, hemoglobinnya, protein interleukin, anti-inflammasi, dan semuanya menunjukkan indikator yang baik dan menjelaskan kenapa sakit bisa sembuh. Sama kalau John Kabat Sin, dia sendiri dokternya. Dia sendiri fakultas kedokternya. Maka orang berolah nafas diteliti secara medis. Karena dia psikiatri lebih banyak berhubungan sama otak. Otaknya bagaimana, prefrontal cortexnya bagaimana. Ternyata otak bagian prefrontal cortex ini mengembang, membaik. Padahal prefrontal cortex berhubungan dengan moral, etika. Maka orangnya lebih menguasai diri. Penjelasannya yang saya suka itu dari John Kabat Sin itu seperti itu. Secara neuroscience ketika orang berolah nafas, prefrontal cortexnya yang bisa rusak oleh pornografi, malah justru prefrontal cortexnya membaik. Sehingga tidak mudah pikun. Jadi jauh dengan misalnya energi dari alam semesta kita kumpulkan. Kalau ada yang belajar begitu, silahkan. Saya juga punya teman yang belajar begitu. Tapi saya bukan aliran seperti itu. Karena bagi saya energi itu dari tenaga, kuasa, power itu dari Tuhan. Malaupun kadang-kadang ada kalimat miripnya. Bahwa Tuhan adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, ia di dalam Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tidak mengenal Allah. Karena ini dalam agama saya. Barang siapa tidak mengasihi. Jadi bagi saya, kalau Bapak bicara energi ini apa? Bapak sudah mulai masuk aliran-aliran energi. Saya menulis di Instagram yang dibaca semua agama, saya gunakan istilah seperti itu. Tapi secara pribadi, kalau saya bicara juga di Zoom seperti ini, saya tidak belajar yang namanya berguru di kelas Reiki. Yang sempat ditulis di beberapa grup soal Reiki. Saya tidak belajar. Karena saya, menurut agama saya, itu salah. Kalau bagi teman-teman itu benar, silahkan. Saya orangnya nggak mau mengintervensi keyakinan orang, kecuali memang forumnya untuk hal itu. Jadi bagi saya, sumber kesembuhan itu Tuhan. Dan nafas itu punya Tuhan. Saya sedikit ngomong agama, maaf ya. Jadi waktu Tuhan bikin Adam, kan dari tanah liat. Kalau dalam agama Kristen, Islam, Yahudi sama. Lalu dihembuskan nafas kehidupan. Raja Daud berkata, semua yang bernafas menyembah Tuhan. Ya sekian dinubuatkan, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering, supaya nafas kehidupan menyembuhkan, menghidupkan. Nabi Ayub sakit. Maka Elihu datang. Sahabat Ayub yang Tuhan marah dengan tiga sahabat ini, nasihatnya nggak benar. Tapi Elihu berkata apa? Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Jadi sumber energinya menurut saya Tuhan. Sumber kesembuhannya Tuhan. Sekarang kita tidak bahas soal Tuhan, kita bahas soal nafas Jon Kabat-Zinn. Sekali lagi, saya tidak ngerti agamanya Jon Kabat-Zinn apa. Tapi dia mengajarkan mengenai cara yang berbeda seperti yang kemarin, kalau yang grup baru, yang grup lama udah ngerti. Kita belajar olah nafas bimbuh. Buangnya lewat mulut. Kalau perlu buangnya memang kayak orang laga. Gitu boleh. Jadi sangat serius, laga. Jon Kabat-Zinn sama dengan aliran yang lain. Di seluruh muka bumi kayak bimbuh sendiri yang nyentrik. Tarik hidup, buang mulut, tahan nafas. Kalau Jon Kabat-Zinn sama dengan aliran yang lain secara teknis. Tutup mata, tangan dibuka, nggak usah peduli saturasi. Malah saya waktu belajar di kelas olah nafasnya Jon Kabat-Zinn di Jakarta. Saya sama Pak Sukeng Paluyo, saya sebut aja namanya. Saya belajar sama siapa. Tapi Pak Sukeng Paluyo malah, nggak usah sebut nama saya, Pak. Itu bukan ilmu saya. Bapak boleh mengajarkan orang lain. Tapi silahkan disebut sumbernya. Jon Kabat-Zinn atau MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Jalan mati olah nafas yang dikonsepkan untuk mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan. Yang namanya dokter psikiatri. Fokusnya pada perasaan. Kenapa demikian? Sekarang saya jelasin sedikit, langsung kita praktek aja. Jadi Jon Kabat-Zinn fokusnya pada perasaan. Pada ketenangan batin. Fokus pada momen perasaan itu saat ini. Bukan mengosokkan pikiran, tapi membuang pikiran masa lalu, membuang pikiran masa depan, lalu fokus pada saat ini pada diri sendiri. Waktu saya ikut kelas Jon Kabat-Zinn di Jakarta, 8-9 minggu, 9 modul, tidak pernah disinggung yang namanya oximeter, pH-meter, saturasi, dan pH. Kalau pas modul ini sudah nggak usah pasang. Walaupun bawa nggak usah pasang. Kenapa? Hati, tenang, pikiran, nggak usah mikirin pH-nya berapa, saturasinya berapa, tapi atur hati, atur pikiran. Saya masih banyak mengajarkan atur pikiran. Jadi pikiran apa hari ini? Karena saya bilang kebahagiaan. Jadi nanti dengerin saya ngomong, tutup mata saja. Lalu otaknya diatur ulang konsep kebahagiaan. Memang beda. Waktu saya belajar dulu nggak begini. Walaupun di Jon Kabat-Zinn, di praktekannya lebih banyak bayangkan kebahagiaan. Rasakan kebahagiaan. Kenapa saya nggak ngajarkan begitu? Nanti selesai meditasi, lalu nggak bahagia lagi. Saya orang yang logikanya kuat. Kenapa saya nggak buat mindset-nya, paradigma-nya yang berubah soal kebahagiaan? Maka di WA Group beberapa hari ini, saya nulis mengenai purpose-driven life. Nilain hidup, tujuan hidup. Konsep-konsep kebahagiaan. Ketika yang diubah konsep kebahagiaannya, nanti bahagia itu bukan saat olah nafas atau meditasi. Bahagia itu gaya hidup. Bahagia itu pola hidup yang terbentuk karena sebuah konsep. Memang di Jon Kabat-Zinn juga dibentuk konsepnya. Cuma waktu praktek, lebih banyak langsung bagaimana merasakan kebahagiaan. Kalau ketenangan, membayangkan meditasi gunung. Bayangin gunung, pelan-pelan, bayangkan angin berhembus, sampai tangan kita kayak merasakan angin. Itu penting juga. Cuma saya lebih mementingkan pada konsep, mindset, paradigma. Jadi orang itu berubah karena paradigmanya berubah. Istilah di saya itu metanoia. Berubahlah oleh pembaruan akal budi. Akal budi berubah, hidupnya berubah. Itu juga yang disebut sebenarnya dengan istilah yang lain itu energi spiritual, kesembuhan spiritual. Manusia roh jiwa dan tubuh. Rohnya kuat, spiritualnya kuat, casingnya sembuh sendiri. Enggak usah pikirin diabetnya. Enggak usah pikirin, bukan berarti mengatakan, aku tidak diabet. Aku diabet, tapi aku akan sembuh. Jadi jangan juga mendinai, menolak. Saya tidak kanker. Saya tidak kanker. Lebih baik berkata, saya kanker. Saya pasti sembuh. Saya kanker. Tuhan bisa sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan untuk mekanisme regenerasi sel yang membuat saya akan sembuh. Arahnya sudah jelas, cepat atau lambat, pasti akan sembuh. Itu menurut saya lebih realistis. Karena saya tidak mau juga kita hidup di awang-awang. Orang sakit kanker, dibilang, saya tidak sakit. Saya tidak sakit. Saya tidak masuk akal juga. Saya tidak mau sesuatu yang tidak masuk akal. Tetap akui fakta itu, tapi mendeklarasikan, saya akan sembuh. Anak saya berkembang khusus, tapi sebenarnya dia berkemampuan khusus. Dia akan pulih, dia akan hebat, dia akan dasyat. Waktu anak saya dipanggil tidak nolak, tidak ada kontak mata, naik kelas bersyarat. 6 tahun kemudian rangking 1. Jadi mengakui fakta, menyelesaikan fakta, dan menang mengatasi fakta. Oke. Sekarang saya akan sampaikan teori sedikit sekali. Dari sekian belas slide, hanya untuk sebagian saja, karena memang sebenarnya ini di modul inner healing. Tapi saya cuplik bagian depannya saja, pendahuluannya saja, bahwa banyak orang sakit itu akibat masalah hormon. Jerawat berlebihan, rambut rontok, kurang percaya diri, tidak ada nafsu makan, insomania, menstruasi tidak teratur, selalu marah, fluktoaktif. Kenapa? Karena tubuh kita ini, ada banyak sekali yang namanya kelenjar endokrin. Kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon. Hormonnya juga jumlahnya, ada ratusan, bahkan ribuan, tapi ada hormon-hormon yang terkenal. Dan itu ada di beberapa tempat produksinya hormon. Dimana kalau orang kena vaksin, atau divaksin, atau kena virus, maka kelenjar itu ketiak kita, misalnya membengkak, karena sedang produksi hormon. Sistem hormon manusia ini mau dibahas satu-satu, ya tutup kuliah. Kita praktisnya saja mengerucut pada hormon yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Dopamin, endorbin, oksitosin, serotonin. Di grup yang sudah lama, maka pernah saya pause. Misalnya, dopamin pengaruhnya pada organ apa? Ini, ini, ini. Kalau ginjal, pankreas, mengaruh hormon ini, ini. Jadi satu hormon itu bisa mempengaruhi 4, 5, 6 organ tubuh. Yang banyak orang mengalami sakit, ya organ itu-itu. Makanya sampai disebut hormon kebahagiaan ini penopang kesehatan. Atau dengan kata lain, ya hati gembira obat yang manjur. Padahal bahagia sebenarnya lebih dalam. Dalam bahagia ada bermakna, ada rasa mulia, ada gembira. Maka kenapa hati gembira obat yang manjur? Ya hati itu sumber kehidupan. Kok bisa begitu? Karena ternyata hormon ini diproduksinya atas pengaruh apa? Apa yang kita makan? Apa yang kita lakukan? Bukan. Apa yang kita rasakan. Jadi hormon-hormon itu diproduksi lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan. Kalau pernah belajar di dokter Tansutian, bukunya Tansutian, atau juga dokter yang lain, atau Google saja. Tidak usah jurnal, artikel cukup. Misalnya orang gembira, hormonnya endorphin. Kena Covid. Covidnya sebenarnya tidak ganas banget. Tapi ketakutan. Karena ketakutan hormon apa? Sitokin. Sangking banyaknya disebut badai sitokin. Sitokinnya banyak, imunnya ngedrop. Lalu karena imun ngedrop, autoimun. Sehingga antibody menyerang dirinya sendiri. Maka pernah ada orang di China dan di Jerman, orang Covid, rumah sakit membandingkan diri. Ini artikel yang saya baca, benar apa enggaknya. Tapi ditulis bahwa orang yang Covid meninggal diotopsi. Lalu yang rusak, ginjalnya rusak, ruangnya rusak, yang rusak tempat-tempat di mana nggak ada Covid. Sehingga sempat muncul pendapat itu mati bukan karena Covid. Ya memang betul. Matinya karena ginjalnya rusak. Tapi ginjalnya rusak karena autoimun, menyerang dirinya sendiri. Tapi autoimun terjadi karena badai sitokin. Tapi badai sitokin diakibatkan dipicu karena kena Covid, lalu stres, lalu takut. Makanya kalau nggak takut, ya nggak badai sitokin, ya sembuh. Jadi yang membunuh mananya, Covid-nya atau takutnya. Contoh pembahasan mengenai hormon yang menjadi menarik ketika ada orang meninggal, kok yang Covid ini parporunya nggak jahat, nggak jelek-jelek banget hancurnya, malah organ yang lain. Penjelasannya adalah ketika orang takut itu sitokin. Khawatir, cemas, sitokin juga. Kalau marah, kortisol. Kecewa, kepahitan, dendam, nggak bisa mengampuni. Epinefrin, dan seterusnya. Ini hormon-hormon yang sebenarnya juga dibutuhkan dalam jumlah tertentu untuk apa. Makanya John Kabat-Zinn itu, penyakit itu muncul karena ketidak keseimbangan hormon. Hormon nggak imbang, kenapa? Kalau dirulung dari awal, stres. Makanya nama serial John Kabat-Zinn itu yang kita belajar apa sih? Water breathing, body scan, inner healing terapi, self-image terapi, personality terapi. Kalau di dalam kelasnya John Kabat-Zinn, nafas gunung, nafas sungai. Nama-nama meditasi. Kan saya ganti dengan olah nafas citra diri. Kita itu apa? Sanguin, pragmatik, melankolik. Saya lebih ke psikologis banget. Walaupun John Kabat-Zinn seorang psikolog, psikiatri juga. Tapi saya lebih aman menggunakan istilah-istilah yang lebih ilmiah. Dalam arti peserta olah nafas, kalau Anda di WA grupnya ngikutin, yang udah grup lama, saya berikan link untuk tes gratis di Google, tes temperamen dasar. Oh, saya sanguin. Oke. Kalau kita atur aja otak kita. Memang saya ceroboh, saya kurang rapi. Tapi saya kreatif. Bersyukur untuk kreatifnya. Supaya kita jadi orang yang bahagia dengan diri kita sendiri. Untuk membuat bahagia dengan diri, orang dibawa pada jati diri. Kamu itu secara psikologis ini. Nanti kalau udah berlanjut lagi, kita ada modul namanya personality. Saya akan berikan link gratis untuk tes personality dengan MBTI atau Ennegram. Oh, sehingga saya tahu kalau saya ENFP, istri saya ISTJ. Karena ketidakseimbangan, kekacauan pikiran, kekacauan perasaan, mau stres, mau sedih, mau benci, membawa ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon mengacaukan kesehatan. Tentu tidak semua. Sakit karena masuk infeksi bakteri, mau olah nafas ya sembuh juga kalau imunnya kuat. Olah nafas menaikkan imun, imun membunuh bakteri. Kalau enggak ya minum obat antibakteri. Tapi sakit-sakit yang berhubungan terutama dengan ketidakseimbangan hormon, autoimun, menstruasi enggak teratur, pusing, migren, segala macam, dengan cepat sembuh dengan tekniknya John Kabat-Zinn ini. Maka kita olah nafas, Pak saya sakit ini modul mana? Sebenarnya olah nafas bukan obat. Kalau panas, stop kulu. Kalau pusing, bodrek, itu obat. Olah nafas ini seluruh modul membawa perbaikan metabolisme. Wim Hof misalnya lebih kencang pada metabolisme. Tapi John Kabat-Zinn lebih kencang, kuat, pengaruhnya pada hormonal. Dua-duanya dibutuhkan untuk kesembuhan. Maka lakukan semua modul. Sekarang kita langsung praktek. Olah nafas kebahagiaan. Saya berhenti berbicara secara langsung, tapi saya juga mau praktek. Maka audionya saya putar mengenai kebahagiaan. Sekali lagi, saya tentukan berbeda dengan pelajaran di kelas lain. Kalau olah nafas kebahagiaan itu bayangin kebahagiaan, Pak. Boleh saja. Tapi sekarang kita sambil berolah nafas, kita mengatur pikiran kita tentang kebahagiaan. Supaya kalau pikirannya disetel ulang, nanti nggak usah olah nafas, nggak usah meditasi. Hidup sehari-hari itu bahagia. Jadi menurut saya lebih masuk akal. Kayak orang biasanya gini, ke gereja nyanyi, senang. Kayak masuk surga, pulang ke rumah, masuk neraka. Ke gereja lagi, rasa surga. Pergi ke kantor, rasa neraka. Sorga, neraka. Jadi menurut saya, pandangan hidup, nilai hidup, konsep hidup. Itu yang kalau Anda nanti berbicara dengan saya, itu pasti yang akan lebih banyak saya olah. Iman agamanya masing-masing. Tapi iman agama membangun nilai hidup. Nah saya di nilai hidup ini, kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya jelas. Karena emang semuanya harus jelas. Karena namanya belajar begini kan orang banyak juga yang, terutama kalau saya nggak tahu yang lain, teman-teman saya banyak yang hati-hati banget. Bahkan bukan hati-hati. Kadang malah bisa gini. Wih, Pak Jawa sekarang sesat. Nggak cari energi. Tuhan itu kasih. Barang sawi dalam kasih, dia di dalam Tuhan. Dan kasih itu energi yang besar. Sekali lagi mohon maaf sekali lagi, saya singgung soal agama. Misalnya kalau di Alkitab tertulis, ketika Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi digerakkan oleh kasih. Lalu ada orang sakit. Kalau aku jamah, jubahnya pasti sembuh. Lalu dia jamah, sembuh. Lalu dia tanya sama muridnya, siapa yang pegang aku? Orang berdesak-berdesakan kok. Tanya siapa yang pegangnya semuanya. Ada tenaga, ada power, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Itu kalau ini energi juga atau kuasa. Sebenarnya kuasa itu ada dalam kita juga. Kalau kita ada hidup di dalam kasih. Jadi konsep saya bukan energi, tapi kuasa, power. Dan kuasa atau Tuhan itu adalah kasih. Oke, kita akan mulai. Olah nafas boleh tutup mata nanti. Tangannya dibuka supaya olah nafas. Nafasnya terbuka, lalu taruh tangan di atas paha begini, terbuka. Begini boleh, mana yang nyaman tapi jangan tertutup. Atau jangan begini juga, kayaknya berdoa tapi ini nafasnya nanti nggak panjang. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kita akan mulai. Boleh 12 detik, boleh 8 detik, sesuai dengan masing-masing. Kita akan mulai. Olah nafas kebahagiaan. Teman-teman, kita akan mulai olah nafas. Hari ini kita beri tema happiness atau kebahagiaan. Secara teknik, kita bernafas, boleh water breathing atau whiskey breathing, salah satu boleh. Water breathing seperti olah nafas body scan, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Kalau nariknya 6 detik, lepasnya 6 detik. Kalau yang kuat 8, 8 detik nariknya, lepas buangnya 8 detik. Yang kuat 12 detik, narik pelan-pelan 12 detik, lepaskan 12 detik. Itu water breathing. Duduk bersihlah boleh, di kursi boleh, tidur terlentang boleh, tangan terbuka. Taruh di atas paha, kalau tidur maka terlentang, tangan terbuka menghadap ke atas. Kalau whiskey breathing, maka melepasnya lebih panjang, bisa tarik 4, buang 8, tarik 6 detik, buang 10 detik, tariknya 8 detik, buangnya bisa 12 detik, tarik lewat hidung, lepas lewat hidung, mulutnya untuk tersenyum. Baik water breathing atau whiskey breathing, mulut tertutup, tersenyum, tarik lepas lewat hidung. Yang denyut jantungnya relatif tinggi, maka bisa whiskey breathing, yaitu melepasnya lebih lama daripada menariknya. Yang tidak ada masalah dengan denyut jantung yang terlalu tinggi, maka tarik dan lepas, sebaiknya waktunya jumlahnya sama. Saya akan memberikan aba-aba dengan tarik dan lepas, hitungan 8 detik, hanya 1 menit, setelah itu aba-aba mengenai isi hati, yaitu kebahagiaan. Kita mulai, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dilanjutkan. Bernafas pelan-pelan, mulut ditutup tersenyum, bau lemah seluruh tubuh santai, tapi kalau bisa duduknya tegak, punggungnya tegak, kepala tulang belakang, tulang ekor tegak, tangan terbuka. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati sensasi udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang segar, 100% saturasi tubuh alkali. Oksigen dalam dalah menyebar ke seluruh organ tubuh, dan kita merasakan tubuh yang nyaman. Kalau tidak bisa merasakan apa-apa, maka cukup tarik dan lepas secara perlahan-lahan. Kita menikmati nafas kehidupan, nafas dari Tuhan. Dan kita percaya nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu yang membawa kesembuhan. Kita mengatur nafas kita berbeda dengan irama sehari-hari, yang secara umum sering menarik lebih panjang daripada melepasnya. dan itu menimbulkan kita lebih ke arah stres, tegang, fokus. Tapi kita mengatur nafas, melepas nafas seimbang, juga membawa pada keseimbangan hormonal. Maka waktu kita menarik nafas pelan-pelan lewat hidung, membuang pelan-pelan lewat hidung, tarik 8 detik lepas 8 detik, atau sesuai kekuatan masing-masing. Kita menarik dan melepas dalam keseimbangan, dan kita percaya seperti ilmu-ilmu yang dipelajari oleh beberapa dokter seperti Dr. John Kabadzin, Dr. Patricia Garbang, membawa pada keseimbangan hormonal. Dan keseimbangan hormonal membawa kesembuhan. Tapi lebih lagi juga para dokter mengajarkan bahwa hati yang gembira, obat yang manjur, karena kegembiraan, kebahagiaan, memberikan hormon-hormon kebahagiaan. Ada hormon kebahagiaan yang bernama dopamin, ada adrenalin, ada serotonin, ada melatonin. Dan hormon-hormon kebahagiaan ini menopang kesehatan. Karena itu kita mau bernafas secara teknis, bernafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, melepas lewat hidung. Tapi kita mau mengisi hati kita dengan kebahagiaan, dan kita mengatur pikiran kita mengenai pikiran-pikiran konsep-konsep kebahagiaan. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati nafas dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. kalau kami belajar bahwa kesehatan juga dipengaruhi oleh jiwa kami. Kami belajar mengenai berbagai hormon dalam tubuh kami, dan kami belajar fungsi-fungsi dari berbagai hormon, khususnya mengenai hormon-hormon kebahagiaan. Dan kami duduk diam di hadapan Tuhan, mengambil nafas kehidupan. Kami mau mengambil keputusan untuk bahagia. Terima kasih Tuhan dalam hidup kami, kami belajar mengenai hidup ini. Kami tahu bahwa kebahagiaan mempengaruhi kesehatan. Dan kami sering, Tuhan, kebahagiaan kami dipengaruhi kalau ada yang menerima kami, ada yang mengasihi kami, ada yang memperhatikan kami, ada yang menghormati kami, ada yang memberi kepada kami, baik itu pujian, perhatian, barang, apapun yang lain. Tapi kami tahu, Tuhan sekarang, bahwa itu kebahagiaan yang rentang. Karena kebahagiaan kami dipengaruhi oleh apa yang dilakukan orang lain kepada kami. Kami bahagia kalau anak-anak menurut. Kami bahagia kalau anak-anak pintar. Kami bahagia kalau pasangan mengasihi kami. Itu juga kebahagiaan yang rentang. Karena belum tentu anak-anak akan menurut. dan mungkin pasangan justru pergi anak-anak. Kami ambil nafas dari Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaan kami. Kami ambil nafas dari Tuhan, dan kami akan mengatur pikiran kami. sebuah pikiran untuk hidup di dalam kebahagiaan. Ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan. supaya kita bisa hidup bahagia dan tidak tergantung oleh orang lain ataupun situasi atau keadaan di luar diri kita. Maka kita harus mengatur kebahagiaan yang ada di dalam kita. Pikiran kita, konsep kita, perasaan kita. yang pertama tentunya adalah kebahagiaan dari Tuhan. Karena kita beragama dan kita punya Tuhan. Kita bahagia karena dosa kita diampuni. tapi terlebih lagi kita mau mengatur hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengatur pikiran kami, keputusan kami, sikap hidup kami, yang membuat kami bisa hidup di dalam kebahagiaan. Ambil nafas dari Tuhan. Nikmati udara mengalir ke pikiran, ke otak, mengalir ke seluruh tubuh, dan memberikan kesegaran. Di dalam kesegaran hidup, dan di dalam kesadaran yang penuh, kita mengambil keputusan, kita mengatur pikiran kita. Tuhan, saya mau jadi orang yang bahagia, apapun yang terjadi, dan apapun yang aku alami. Saya akan menjadi orang yang bahagia, karena saya mulai belajar untuk menikmati bahagianya memberi. Memberi dan bahagia. Memberi perhatian. Memberi penerimaan. Memberi pengertian. Memberi senyuman. Memberikan pertolongan. Memberi sesuatu yang memang ada pada kami. Kami tidak berandai-andai akan memberi. Tapi kami mulai melangkah memberi, karena tidak butuh menjadi kaya untuk memberi, kalau pemberian itu adalah pengertian. Pemberian itu adalah perhatian. Pemberian itu berupa kepedulian. Pemberian itu berupa pujian kepada orang lain. Dan ketika orang lain kami puji, kami melihat dia begitu senang, dan begitu bahagia. Dan kami mulai menikmati Tuhan. Ketika bisa membuat orang lain bahagia, kami lebih bahagia lagi. Ketika kami memberikan motivasi dan pengharapan, dan orang putus asa menjadi antusias, semata yang berpinar-pinar, kami mulai bisa merasakan sebuah kebahagiaan yang berbeda dibandingkan saat kami berpinar-pinar karena menerima hadiah. Karena ada kebahagiaan yang lebih ketika memberi. Dan kami akan terus memberi dan memberi dan bahagia dan bahagia. Kami pernah Tuhan hidup, dan kami meminta dimengerti. Kami minta diperhatikan. Kami minta dimengerti. Kami minta diperhatikan. Dan kami kecewa dan kecewa, kami kecewa dan kecewa. Karena kami tidak menerima apa yang kami harapkan. Kami banyak berharap dan kami banyak kecewa. Tapi kami tahu, hari ini Tuhan, kami akan mengubah pikiran kami dan konsep hidup kami bahwa kami tidak boleh banyak berharap dan tidak boleh banyak meminta. Kami akan memberi dan memberi. Tuhan, kami mengaku juga kalau kami manusia yang kadang kami capek dalam memberi. Sekali-sekali kami ingin menerima. Tapi kami hari ini tahu. Kami akan memutuskan hidup yang memberi. Dan kalau kami menerima, kami akan memimpak dari Tuhan. Teman-teman ambil nafas dari Tuhan. Nafas kehidupan. Tarik pelan-pelan. Selama ini kita bernafas dengan terburu-buru. Bahkan mengitir sengal-sengal. Menarik lebih panjang daripada melepas. Dan membuat tidak seimbang. Ketidak seimbangan itu juga membuat hormon kita tidak seimbang. Kali ini kita duduk diam. Cukup waktu untuk menarik pelan-pelan. Dan melepaskan nafas dengan pelan-pelan. Dan kita akan mengatur pikiran hati kita soal kebahagiaan. Betapa rentan kebahagiaan kita. Naik turun tidak teratur. Karena kebahagiaan kita tergantung sama perilaku orang-orang di sekitar kita. yang mungkin justru menyakiti dan menyakiti. Dan selalu menyakiti. Karena itu kita ambil nafas dalam-dalam. Dan kita berkata, Tuhan, hari ini aku mengambil keputusan. Untuk tidak mudah terluka. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah marah. Tapi kami akan menjadi orang yang mudah bahagia. Karena kami akan dengan mudah memaklumi perilaku orang lain. Kami akan justru kasihan dengan orang-orang yang berperilaku yang tidak baik. Kami tidak jengkel. Kami tidak marah. Kami tidak terluka. Tapi kami kasihan. Ambil nafas dari Tuhan dalam-dalam. Nikmati nafas dari Tuhan. Dan mulai pikirkan kebahagiaan. Yang bersumber dari diri sendiri. Atau bersumber dari Tuhan. Tidak tergantung lingkungan. Tidak tergantung perilaku orang lain. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa menikmati kebahagiaan karena berguna bagi orang lain. Kebahagiaan karena kami memberi. Kebahagiaan karena kami memang mengambil keputusan untuk menjalani hidup yang bahagia. Sekalipun kami belum diperkati, belum kaya, sekalipun kami masih sakit dan belum mengalami kesembuhan yang sempurna. Tapi kami percaya bahwa kami bergerak menuju kesembuhan. Kami bergerak menuju pemulihan kesembuhan. Kami bergerak dalam regenerasi sel yang terjadi hari demi hari. Dan kami menuju kesembuhan yang sempurna. Kami belajar Tuhan bahagia bukan nanti kalau sembuh, kalau sehat, kalau sukses, kalau kaya, kalau anak baik, kalau pasangan baik. Dan namanya kalau, teman-teman, belum tentu terjadi. Tapi kita mau bahagia itu sekarang. Sekalipun pasangan belum berubah, anak belum berubah, mertua tetap sama, tetangga begitu-begitu juga. Dan masih banyak hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita tidak bahagia. Tapi coba kita renungkan. Apa kita mau menyerahkan nasib kita, kebahagiaan kita, dipengaruhi oleh hal-hal lain? Atau kita mau mencoba terbalik? Kita pengaruhi mereka untuk bahagia seperti kita? Atau paling tidak, kita mengambil keputusan. Saya mau hidup bahagia. Ngambil nafas dalam-dalam, kita mengolah nafas. Dan dalam nafas yang pelan-pelan, baik narik atau lepas dalam jumlah yang sama, ada keseimbangan hormonal. Ada keseimbangan jiwa antara pikir dan rasa. Dan dalam ketenangan ini, itulah kita bisa menentukan sikap. Itulah kenapa orang-orang yang latihan olah nafas bisa menjadi lebih sabar, lebih menguasai diri, mengalami ketenangan batin, dan hidup lebih bahagia. Terlebih lagi, jika teman-teman mau menghubungkan olah nafas ini menjadi sebuah saat teduh, di mana kita berdoa dan berhubungan dengan Tuhan sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Kita ambil nafas dalam-dalam, dan kita lepaskan lagi. Kalau teman-teman tahu, di timur tengah ada danau yang begitu besar dan luasnya, sampai disebut laut mati. Tapi itu sebenarnya sebuah danau yang besar. Kenapa masih buat laut mati? Karena tidak ada ikan di dalamnya, tidak ada kehidupan. Itu danau menerima air dari sekitar pekunungan sekitarnya abad demi abad. Dia menerima terus, tapi tidak ada aliran yang keluar dari danau. Karena terjadi berabad-abad, bahkan ribuan tahun, maka jumlah mineral, garam yang ada di danau naik terus. Menjadi asin seperti laut, maka disebut laut mati. Kita bisa pergi ke sana, dan orang yang tidak berenang pun akan mengambang. Karena begitu pekatnya, garamnya sampai terasa asin. Tidak ada kehidupan. Karena danau itu hanya menerima air dari sekitarnya. Sebaliknya, danau yang lain menerima air dari sekitar pekunungan dan mengalirkannya ke sungai-sungai. Maka airnya adalah air yang menghidupkan banyak pelangton, ikan, semuanya hidup. Menarik bukan? Bahwa orang bisa mati karena hanya mau menerima. Dan butuh menerima. Butuh perhatian. Minta diperhatikan. Minta dimengerti. Minta, minta, dan minta, dan minta, dan mati dalam kekecewaan. Segala penyakit datang, karena hatinya penuh dengan kekecewaan. Kita mencoba hidup yang berbeda. Bukan seperti laut mati, tapi seperti danau yang hidup. Karena selain menerima, juga mengalirkan aliran-aliran airnya ke sungai, ke sawah. Maka sebuah danau di mana tidak hanya menerima, di dalamnya ada kehidupan. Karena itu mari kita mengambil sebuah konsep kehidupan, bukan seperti laut mati atau danau mati. Kehidupan yang terus mengalirkan kebaikan, mengalirkan pertolongan. Hidup yang berguna bagi orang lain sekalipun tidak kaya, tidak perlu kaya untuk menjadi berguna. Ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas dari Tuhan. Ambil nafas yang menghidupkan. Sekaligus hari ini kita refleksi, kenapa badan kita sakit. Bahkan seolah-olah seperti menuju kematian. Jangan-jangan kita hanya menerima dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bernafas di hadapan Tuhan. Dan kami bukan hanya belajar bernafas. Kami belajar pola hidup sehat. Hidup yang sehat adalah hidup yang memberi. Hidup yang berarti. Hidup yang berguna. Bahagia karena bukan memiliki sesuatu. Tapi berhagia karena berguna bagi orang lain. Kalau kita bahagia karena memiliki sesuatu. Memiliki uang. Uang habis. Tanggal muda kita bahagia. Tanggal tua kita menderita. Kalau kita bahagia karena memiliki sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak kekal. Uang bisa ditipu dan habis. Barang bisa dicuri dan hilang. Memiliki pasangan. Pasangan bisa berkianat. Atau pacar putus diambil orang lain. Kita bahagia bukan karena memiliki sesuatu. Kita bahagia karena kita menjalankan kehidupan. Itulah kenapa saya menyebut. Pola hidup sehat. Bukan pelajaran olah nafas. Olah nafas hanya salah satu di dalamnya. Atau teknik di dalamnya. Tetapi kehidupan yang bahagia. Adalah kehidupan yang sehat. Ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan. Saya selalu katakan. Nafas dari Tuhan itu menghidupkan. Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Karena Tuhan lah yang memiliki nafas kita. Tuhan perpanjang nafasku. Beri aku kesempatan hidup lebih panjang lagi ya Tuhan. Aku sudah hidup puluhan tahun. Dan aku tidak hidup di dalam kebahagiaan. Karena aku salah menjalani pola hidup. Beri aku perpanjangan hidup ya Tuhan. Perpanjang nafasku. Beri aku kesehatan. Dan aku akan hidup dengan cara-cara bahagia. Dengan pola hidup bahagia. Hidup yang berguna. Hidup yang memberi. Hidup yang mengalir seperti aliran sungai. Seperti danau yang memberikan air kepada sungai-sungai untuk mengalir sepanjang waktu. Dan Tuhan memberikan hujan mengisi danau. Tuhan mengalirkan dari gunung-gunung. Air yang sudah terfilter oleh gunung masuk ke danau. Dan danau itu menjadi hidup. Terima kasih Tuhan. Lewat penyakit yang aku alami. Membawa aku duduk diam dan merenungkan kehidupan. Kalau aku dulu tidak pernah menikmati setiap tarikan nafas. Hari ini Tuhan aku mengambil nafas dari Tuhan. Aku tarik pelan-pelan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang memberikan kesegaran di dalam hidupku. nafas yang menyegarkan tulang-tulangku. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang menyegarkan sung-sungku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mengalami kesembuhan. Regenerasi sel terjadi dan organ-organ kami dipulihkan. Kami mendapat perpanjangan hidup dari Tuhan. Kami mendapat kesempatan melanjutkan hidup dari Tuhan. Kami tidak mau sakit lagi. Kami mau hidup bahagia dan sehat. Saya mau hidup bahagia dan sembuh. Dan hari ini kami belajar kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan membawa kami dalam kehidupan yang bahagia untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia dan sembuh. Bahagia dan sehat. Sehat dan bahagia. Tapi bahagia membuat orang sehat. Teman-teman silahkan melanjutkan. Berdoa sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing. Tetap terus tarik nafas pelan-pelan. Dan lepaskan pelan-pelan. Ambil nafas dari Tuhan. Karena nafas itu miliknya Tuhan. Nikmati nafas dari Tuhan. Awali setiap kegiatan termasuk olah nafas dengan doa. Dan akhiri juga olah nafas kita dengan doa. Karena kesembuhan datangnya dari Tuhan. Kalau sudah selesai berdoa, maka tetap tutup mata untuk kita masuk dalam olah nafas relaksasi. Kembali kita bersama-sama untuk tarik dan lepas dalam jumlah waktu yang sama. Sebelum kita mengakhiri olah nafas kita hari ini. Tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Teman boleh menggerak-gerakkan jari, tangan, yang bersilah bisa diselonjurkan, yang duduk dikursi kalau mau tangan kaki digerak-gerakkan, terapak kaki digoyangkan, sehingga kita merilaksasi juga tubuh kita, dan kita bisa bersama-sama kita selesai. Terima kasih untuk telah praktek bersama pada pagi hari ini. Ya, kita akan menjawab pertanyaan, lalu kita selesai. Kalau yang Sabtu libur, ya penggar. Yang Sabtu kerja, kalau mau ada live group atau live zoom, ya silakan. Setiap kali zoom bersama, minggu depan kita kembali ke jam 5.30. Karena 6.15 ini kan seminggu ini ada camp kesembuhan holistik di mana saya harus mengajar dan saya on-site satu hari, selanjutnya jadwalnya 6. Jadi nanti kita seminggu depan, saya akan umumkan di grup, kembali 5.30 setiap pagi, sampai ada pemberian selanjutnya. Kemudian satu bulan September saya di Amerika dan kita tidak ada praktek bersama. Yang mau bertanya, grup pola hidup sehat, satu arah, ada tujuannya supaya kalau mau cari file gampang. Grup diabetes, grup kanker, grup tulang dan saraf, dua arah. Satu hari ratusan chat, susah carinya. Tapi dibutuhkan untuk konsultasi, karena di setiap grup ada dokternya. Yang grup kanker, ada dokter ongkolog, dokter Pijanto Halim, dokter Gunadi Widyarsa, itu ongkolog dan juga narupati kayak Pak Frederick Pomeruntu. Cuma Pak Frederick Pomeruntu ampun-ampun, sibuknya luar biasa. Saya WA, kadang tiga minggu baru dijawab. Telepon nggak diangkat juga, akhirnya sudah hanya lewat doa saja supaya WA-nya dijawab. Atau kadang saya lewat teman yang lebih dekat sama dia dan baru bisa ngatur jadwal untuk Zoom. Tapi Pak Dokter Pijanto Halim juga ilmunya serupa. Dan dia sama dengan Pak Waluntu, penyintas kanker. Jadi di WA grup, kanker, diabetes, saraf, itu ada dokternya, dokter medis, dokter klinis, pada bidang masing-masing, dan penyintas. Itu dua arah. Di grup pola hidup sehat, belajar olah nafas satu arah supaya cari file-nya gampang. Karena dulu waktu saya ikut kelas olah nafas berbayar pun, ya WA grupnya dua. Ada yang dua arah, ada mentornya, lalu yang satu arah hanya dari gurunya menyampaikan. Dan saya pikir efektif. Teman-teman bisa cari file-nya dengan gampang. Asal jangan disetting, clear chat tujuh hari. Nanti teman-teman mau buka file, nggak bisa. Khusus yang lain silahkan, tapi grup olah nafas, karena grup pelajaran dan satu arah, jangan disetting untuk disappear, menghilang dalam tiga puluh hari. Nanti cari lagi, cari Jabri saya. Ya paling saya jawab, masuk grup yang baru saja. Saya juga nggak ada waktu untuk nyariin file, lalu jawab, Jabri satu-satu. 70 WA grup, 30 ribu orang. Sebenarnya Jabri saya sama tipe diri. Jadi kalau mau tanya, ikut Zoom, begini kita jawab. Supaya WA saya nggak terlalu banyak orang Jabri, kecuali urgent, ada sakit tertentu. Oke. Lagi Pak, mau ingin bertanya, mengapa gula darah saya berkisar 130, namun telapak kaki saya kebas. Gula idealnya bangun tidur 110 ke bawah, tapi kalau di bawah 120, bangun tidur udah oke. Kalau orang diabetes, bisa di bawah 120 aja. Kalau saya ya, kalau Dr. Mira kasih target di bawah 100, atau 2 digit, 2 digit, 2 digit. Kalau bagi saya ya, di atas 120 minum obat aja dosis ringan. Kalau misalnya metformin ya 500, atau glimimperid ya 2 miligram, di bawah 120 nggak usah minum. Jadi melepas obatnya bertahap. Nah kalau kebas, kebas itu tanda bahwa pembuluh darah, perindahan darah nggak lancar. Maka kalau olah nafas, pasti yang kebas-kebas ini mengalami keringin, mengalami kesemutan, latihan terus nanti sampai kebasnya sembuh. Kalau kebasnya itu terasa sampai mengganggu, tidak penting gini, sebelum olah nafas nggak kebas, setelah olah nafas jadi kebas. Kadang ada kayak, orang kayak detok gitu ya istilahnya. Kalau kebas nggak ada hubungannya sama detok, tapi dengan pembuluh darah. dimana kalau olah nafas itu kan denyut jantungnya diperbaiki. Tapi kalau pas olah nafas, kadang-kadang malah jantungnya lebih cepat. Kebasnya itu karena berarti ada pembuluh darah yang tersumbat. Nah dalam metode Wim Hof 2, kalau ikut modulnya Wim Hof 2, atau yang kemarin baru saja saya upload, yaitu webinar Sabtu lalu yang sudah ditahu di grup, yang judulnya Wim Hof dan kesembuhan. Nah itu justru Wim Hof 2 sangat efektif untuk membangun jalur pembuluh darah baru. Nanti pasti kebasnya akan hilang. Tidak bisa menemukan olah nafas kebahagiaan ini di PS maupun... Oke kalau gitu nanti saya pause yang sekarang, yang rekaman hari ini. Maksudnya sih ada. Olah nafas kebahagiaan tahu saya ada rekamannya. Tapi ya kalau yang memang WA grupnya baru, modulnya belum sampai? Belum. Tapi nanti saya akan pause karena ini sebenarnya bagian satu dari serial MPSR. Jadi tidak apa-apa kalau sudah Wim Hof 2, nanti pasti akan di pause yang ini. Cara narik nafas dan mengeluarkan yang tepat tergantung tekniknya. Kan ada beberapa teknik jadi beda-beda. Wim Hof tarik hidung, buang mulut. MPSR tarik hidung, buang hidung. Lalu nafasnya gimana? Perut boleh, dada boleh, nafas disambung boleh. Kalau yang Wim Hof di Youtube kan saya tunjukkan bagaimana Wim Hof sendiri bernafas. Dia kembungin perutnya, dia tarik dadanya. Jadi sebenarnya tekniknya ada beberapa. Ikutin aja modul demi modul. Pas nafas segitiga, tariknya begini, lepasnya begini. Pas water breathing, tariknya begini, lepasnya begini. Pas nafas segitiga, tarik, tahan, lepas. Bahkan lidahnya tengok ke atas boleh. Jadi tekniknya berbeda-beda tergantung teknik yang mana. Wim Hof sama MPSR, teknik tarik lepasnya berbeda. MPSR itu Mindfulness Based Stress Reduction. Kalau yang di WA Group, silahkan dibaca di WA Group ketika modulnya masuk di body scan, maka MPSR dijelaskan. Kalau yang belum, memang belum. Jadi modul itu kalau misalnya Group 70, baru BIM Hof 1. Setiap hari BIM Hof 1, terus belum di-post modul yang MPSR belum. Karena memang supaya otaknya enggak bingung, tubuhnya enggak bingung, satu modul itu dilatih, misalnya body scan nanti. Setiap malam body scan, terus sudah dengar inner healing bagus. Tundu, jangan kepo, jangan buru-buru. Karena kalau malah disensi itu satu modul satu bulan. Body scan terus. Setiap hari, satu bulan itu setiap hari enggak boleh ada miss-nya. Istilahnya kalau miss-nya kebanyakan ulangi dari awal. Jadi sampai ritmenya terbentuk. Jadi kalau misalnya Group yang belum, ya sudah. Tunggu saja. Cuma kadang olah nafas pagi ini bisa ngicip-ngicipin, tapi nanti harusnya malamnya praktek sendiri yang urut. Praktek yang urut. Kalau yang pagi, saya biasanya modul yang awal-awal. BIM Hof 1, BIM Hof 2, lalu yang MPSR water blending. Nanti yang lain-lain enggak akan ada di pagi hari. Karena nanti membuat orang yang baru gabung, atau lompat modul tujuh. Jadi yang modul belakangan tidak pernah akan ada di pagi hari. Jadi yang pagi hari ini praktek, nanti akan banyaknya yang dibutuhkan pagi hari. Misalnya apa? Boleh stretching, sambil gerak, olah nepleng, kita sambil loraga. Itu sebenarnya bukan urutan modul. Urutan modul yang ada di WA Group. Untuk kesembuhan anxiety bisa menggunakan metode yang mana? Yang baru. Sebenarnya gini. Olah nafas itu bukan obat sekali lagi. Kalau obat itu pusing, bodrek, batuk pakai OBH, bentuk hitam. Olah nafas itu semua modul satu kesatuan. Wim Hof lebih banyak bicara metabolisme, sedangkan MBSR hormon. Jadi semuanya dibutuhkan. Tapi memang ada penekanan. Misalnya orang biaya bed, minum, kista, kanker, pH-nya rendah. Pati baginya harus Wim Hof. Kalau kecemasan, misalnya lebih banyak yang seperti ini, namanya serial MBSR, khususnya malam hari. Tapi orang yang mengalami kecemasan, rambut rontok, menstrual tidak teratur, pH-nya juga rendah. Maka kalau saya mengamati atau belajar berbagai modul ini, pagi saya lebih sarankan Mim Hof, tapi nanti orang yang misalnya arahnya lebih ke pemicunya ketidaksemangan hormon. Itu yang malamnya sudah pasti. Malamnya mesti yang serial MBSR. yang ada obedi-scanning, healing terapi, inner healing 1, inner healing 2, citra diri, personality, kebahagiaan, suka cita, ketenangan batin, kegembiraan. Banyak tema, itu temanya boleh ganti, tapi ritme nafasnya seminggu itu tiap malam terus. Kalau modul muatannya, nanti ulang lagi nggak apa-apa. Repetisinya tema. Sedangkan paginya, walaupun itu kecemasan, GERD, MAH, tetap Mim Hof, menurut saya efektif sekali, terutama juga perlu dibereskan dalam hal metabolisme. Lalu beberapa hari sekali, yang jaga kesehatan, pagi Mim Hof, malam MBSR. Tapi orang yang misalnya dalam terapi kesehatan, kayak minum kistakanker 3 jam sekali. Orang yang sembuh tanpa obat, tanpa kemo, contohnya Gavrila, titik pluspa, itu satu kali ulang nafas satu jam. Sampai berkeringat. Ulang nafas segitiga atau Mim Hof, sampai berkeringat. Nanti 6 jam lagi, jadi sehari tiga kali. Atau setiap tiga jam sekali, setiap kali setengah jam. Terus setiap hari selama tiga bulan nggak boleh putus. Nggak boleh bolong. Supaya pH-nya 7,45 darahnya, selama tiga bulan, kankernya mati. Sehingga bisa tanpa kemo, tanpa radiasi. Kalau targetnya mau sembuh, lepas obat, mesti radikal. Kalau misalnya nggak usah lepas obat, turun dosisnya udah senang. Nggak usah setiap sehari juga pagi-sori. Mungkin sibuk, nggak sakit-sakit banget. Hanya pengen tahu aja olah nafas, silahkan. Jadi 6 orang punya target berbeda-beda. Makanya kadang-kadang yang gratisan begini, malah orang nggak konsisten. Kalau yang bayar, dulu saya ikut bayar, saya lihat kelasnya misalnya tiga seorang. Ikut sum ya hampir tiga ratus. Udah bayar kalau nggak ikut, rugi. Kalau gratis, malah banyak yang nggak ikut. Tapi sudah janji gratis, kecuali camp. Kalau camp memang bukan acara saya. Camp kesembuhan olis itu punya Bu Sinta, tapi Bu Sinta ngundang saya. Tapi juga itu bayar, karena minat di hotel, dapat makan, dapat jus, dapet macam-macam. Kalau yang dari saya tetap akan free, terserah masing-masing, mau menjalankan apa tidak, kebutuhannya kan masing-masing. Dan juga ada yang kebutuhannya pengen sembuh benar. Beberapa saya dicumpai oleh banyak orang. Pak, betul-betul Pak, saya nggak mau chemo, saya nggak mau radiasi, kayak Gavrila, kayak Titipus. Bisa nggak saya sembuh? Saya bilang bisa, pasti, bisa. Bahkan saya yakin pasti. Yakin Pak, yakin. Pertama Tuhan yang menyembuhkan. Kedua, contoh kasusnya sudah banyak yang sembuh. Jadi autoimun sembuh juga sudah beberapa orang, yang Jabri saya sembuh, sudah seperti jenis-jenis yang ada dalam undangan itu. Insomnia, GERD, autoimun, ketumor, kanker, itu semuanya sudah terima laporan dari mereka-mereka yang sembuh di angkatan sebelumnya. Kalau tarik nafas boleh disedak-sedak? Nggak. Tarik, buang, harus halus. Kalau nggak bisa, maka kadang gerakan tangan membantu. Tarik nafas, pelan-pelan. Pelangnya pelan-pelan. Bahkan misalnya dadanya kayak nggak bergerak pun nggak masalah. Tapi kalau membantu, kayak diangkat, terutama Wim Hof, perutnya kelihatan digelungi. Duh, dada di tarik. Kalau dalam John Kabat Sin, kita lihat kalau orang nafas, tenang banget. Jadi ketenangannya diutamakan. Makanya ada Wim Hof, ada John Kabat Sin, ada Baiteko, ada Dr. Patricia Gabang, ada Lucas Rockwood. Teorinya cara tarik, cara lepasnya berbeda. Perutnya harus begini, harus begitu. Saya lebih banyak pada Wim Hof dan John Kabat Sin. Jadi paling nggak dua itu bedanya, biar nggak bingung banyak-banyak cara tariknya. Tapi buangnya kalau nggak bisa pelan-pelan, maka bantu dengan tangan. Tarik nafas, satu, dua, tiga. Tangan kita pelan, otomatis nariknya pelan. Lalu buangnya. Banyak orang nggak bisa buang pelan-pelan. Jadi kayak cepat, pelan-pelan. Tangannya kita pelanin, maka buangnya dipelanin. Jadi mulai hanya bisa tarik enam, buang enam. Lalu bisa lapan, bisa dua belas. Kalau Mas Gunggung cerita, dia sudah bisa tarik 30 detik, buang pelan-pelan 30 detik, satu menit, hanya satu kali tarik lepas nafas. Saya baru bisa 22. Itu pun berat banget. Saya juga nggak perlu. Saya nggak mau sakti, cukup. Dengan dua belas itu nyaman. Walaupun enam belas juga sekarang udah mulai nyaman. Kalau dipaksakan, dadanya sakit. Jadi kayak orang post-up, nggak pernah post-up, post-up, dadanya sakit. Nggak pernah tarik nafas dalam-dalam, dipaksakan sakit. Jadi kalau saya menghindari sesuatu yang dipaksakan, tapi kalau mau nambah boleh pelan-pelan. Sampai nanti kita bisa tanpa gerakan tangan, tangan terbuka, taruh sewa, kita bisa pelan tariknya, buang pelannya. Kita bisa ngatur begitu, kita juga bisa bikin nantuk kapan saja. Kalau yang sering saya cirakan, yang baru saja kan saya pergi ke Amerika. Sini doha, 8 jam. Terbang, udah makan, jamnya makan. Ambil nafas, piski breathing, pelan-pelan, nggak terasa. Sebelahnya nggak tahu lagi, hatihan nafas. Sebelahnya tahu kan. Tapi ngantuknya datang, blub, tidur 7 jam. Bangun tidur, minta minum, mendarat. Transit, naik lagi, tidur lagi 8 jam. Itu bendanya kalau kita olah nafas. Karena orang takut, nafasnya tersengal-sengal. Orang marah, tangannya tersengal. Orang gemetar, orang gelisah, nafasnya tersengal-sengal. Jadi orang itu nafasnya nggak teratur karena ada masalah psikologis. Ketika tenang hatinya, nafasnya tenang. Maka kita sekarang hatinya belum tenang, nafasnya ditenangkan, hatinya ikut tenang. Jadi ini kayak saling mempengaruhi. Bahkan tangan kita pelan-pelan, nafas kita pelan-pelan. Kita lari. Kita seperti gerakan nafas kita ngikutin. Kita duduk pelan, nafasnya pelan. Maka kita belajar olah nafas yang pelan-pelan. Bagaimana menghilangkan kebas di kaki? Olah nafas. Bahkan sakit. Terutama bimbo pagi. Tapi tetap aja kalau misalnya nggak bisa dipotong-potong. Olah nafas itu satu kesatuan. Kalau istri saya sempat, ya tadinya udah beberapa hari pakai kursi roda, pergi pakai tongkat, ke Mataram, selesai ceramah duduk nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri aja nggak bisa diangkat. Kaki kursinya dipegang. Satu bapak pegang satu kaki kursi. Bawa ke kamar hotel. Saya udah di Solo lagi istri Mataram ngalami kejadian keserangan, nggak bisa berdiri kayak lumpuh. Kalau saya bilang pelan nafas, bimbo dua. Jadi kalau misalnya kaki kebas, ngalami iritasi, inflamasi, itu bimbo dua. Tapi itu kayak trigger. Nanti kembali dalam satu hari sepanjang hidup ini, semua modul dilakukan sesuai yang sudah dipelajari. Jadi kita nggak langsung pause. Nih, empat belas modul itu begini. Nggak. Satu modul kalau dilakukan setiap hari selama seminggu, nggak ada absennya. Itu saya udah jauh lebih baik hati daripada senji. Bukan soal baik hati sih. Kalau di senji emang satu bulan, satu modul. Waktu saya belajar John Kabat-Zim, itu memang satu minggu satu modul. Jadi saya mengajarkan seperti apa yang saya pelajari. Satu minggu body scan terus. Sampai karena kita berkali-kali, kita bener-bener bangun tutup mata, tarik nafas pelan-pelan. Dengan cepat kita bisa merasakan jantung jeduk. Kita pindah merasakan perut. Perut kita bergerak periltastis. Jadi perut itu kan bergerak periltastis. Kita bisa merasakan gerakan perutnya. Nah, kita peka dengan tumbuh kita. Jika kita body scan itu tahu, ah, dengul bermasalah. Oh, perut saya bermasalah. Tahu bermasalah, lalu kita terapi perut saya. Kita bisa mengambil keputusan untuk menerapi organ yang mana yang waktu kita rasakan memberikan laporan nggak baik. Makanya itu nggak bisa hanya sekali body scan. Pak, saya nggak rasa apa-apa. Atau malah, Pak, saya kalau jadi nangis malah jadi terharu. Terus latih. Tiap modul ada gunanya. Yang masih belum sampai di situ, cuma dengar hari ini. Apa itu body scan? Tunggu saja. Nanti pasti ada. Tapi yang pasti grup 63 ke bawah itu sudah selesai modulnya. Banyak orang ikut Zoom sini. Ya, aku selama ini nggak berhatiin WA Group. Ya udah, ikut dari awal saja. Atau kalau WA Groupnya nggak bikin disappear, terhilang, lihat dari atas, ikuti satu persatu. Satu modul satu minggu. Jangan hari ini body scan. Besok ilang terapi. Besok inner healing. Nggak begitu sih. Cara belajar olah nafas itu nggak begitu. Nggak begitu. Jadi satu modul lakukan sampai kita merasakan. Oke. Pak Jalot kaki kiri saya sekebas setelah olah nafas body scan. Betul-betul dengerin workshopnya body scan. Nanti sakit-sakit apa yang bakal muncul. Rasa-rasa sakit apa saja. Dan kenapa? Itu di dalam modul body scan kan dijelasin. Lalu gimana cara respon terhadap itu. Maka itu nanti dipendalamannya dipermodul. Tapi yang pasti body scan itu membuat orang peka. Maka nanti dampaknya apa? Tiba-tiba merasakan jantung sakit, ginjal sakit, semuanya sakit. Bukan olah nafas bikin sakit. Selama ini Anda sibuk hidup. Sibuk kerja, cari duit. Nggak pernah berhenti hidup. Lalu kita berhenti sebentar merasakan. Maka sejak itu jadi merasakan organ-organ yang sakit. Jadi nggak enak. Tiba-tiba merasakan ginjalnya sakit, ininya sakit, ininya sakit. Tapi olah nafas tidak bikin sakit. Kita diem, mencoba body scan, merasakan. Maka misalnya gini, ginjal yang baru sakit 5% itu kita merasakan. Bagus merasakan atau nggak merasakan. Atau nggak merasakan, tahu-tahu ada tinggal 25%. Rusaknya sudah 70% baru merasakan. Ya harus operasi. Mendingan dokter lihat, ini belum seberapa. Kalau gitu cukup aja, hindari makan ini, makan itu. Jadi misalnya, Pak, paru-paru saya sakit. Ginjul saya sakit. Saya bukan dokter ya. Saya dokter. Jadi kalau ginjul sakit kenapa? Dada sebagian sakit kenapa? Bapak Ibu cari dokter, atau kalau nggak, halo dok aja. Ketik aja. Badan panas meriang, ketiak bengkak, tapi ketiaknya nggak sakit. Enter. Muncul jawaban. Dokter itu kan hampir mahat tahu, hampir-hampir kayak Tuhan. Dokternya menjawab, oh ternyata kalau kesemutan nggak hilang-hilang. Ya ketik aja di Google. Kesemutan terus-menerus. Jadi harusnya olah nafas, kesemutan seminggu, dua minggu hilang. Ini babelas itu. Ketik. Kenapa kesemutan? Oh begitu. Oke kalau itu saya makan ini, makan itu, hindari ini, hindari itu. Jadi gunanya olah nafas, body scan, membuat kita peka dengan rasa. Begitu muncul rasa, kita respon nih. Arah ginjal sakit. Tapi saya nggak tahu nih, ginjal, pancreas, atau apa. Pergi ke dokter. Dicek bener Pak, ginjal Bapak. Tapi Bapak bagus, Bapak beruntung, Pak. Orang lain ke sini 50% baru datang, Bapak baru 20%. Jadi body scan itu tidak. Tujuannya apa? Membuat merasakan sakit memang. Kalau sudah merasakan sakit, silahkan di respon nih. Cari obat kimia, silahkan. Ke dokter, silahkan. Cari herbal, silahkan. Atau seperti kalau yang di Jom Kapadzir, nggak usah obat, nggak usah dokter, regenerasi sel, kendalikan rasa sakit, sampai sakitnya hilang, saat sakitnya hilang, berarti sembuh. Tapi pola hidup sehat. Makanya pola hidup sehat, bukan belajar olah nafas. Ada di situ dietnya, ada makan yang halal, ada deep sleepnya. Maka satu modul itu keseluruhan. Dan nggak usah buru-buru. Kalau mau buru-buru dalam hati sakitnya, ya bisa. Kalau mau ke dokter, silahkan. Ke dokter paru-paru, silahkan. Kemudian ada yang, Pak, kok saya dirasa begini? Jantung saya begini-begini. Lalu dia ke dokter, dicek. Akhirnya benar, ini ada penyumbatan arteri segini. Tapi sama dokternya bilang, untung, Pak. Bapak itu belum parah. Orang itu datang ke saya sebenarnya parah. Jadi body scan membuat kita peka dengan setiap keadaan organ tubuh. Itu penjelasannya satu jam lebih. Memang yang pas workshopnya body scan. Yang grup yang sudah ada body scan, banyak orang kan lihat audionya, langsung latihan. Videonya nggak di simak. Padahal kalau memangnya body scan, saya ngomong begini tentang body scan, satu jam. Ini kan cuma berapa menit. Maka simak. Karena dulu yang angkatan pertama, saya barusan bangkrut, nganggur, banyak waktu. Tiap WA grup itu zoom-nya masing-masing. Ada yang Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu malam. Sekarang nggak ada waktu. Jadi modul yang sudah ada rekamannya, kita nggak pernah ada workshop hal itu. Seperti pagi ini bukan workshop. Kita hanya pakai bersama, lalu jawab pertanyaan. Jadi kita tidak akan ada workshop modul demi modul lagi. Jadi silahkan di simak workshopnya. Karena memang saya sekarang banyak sekali kerjaannya, mulai sibuk, sudah nggak ada waktu untuk workshop yang sudah ada rekamannya. Yang direkam nanti misalnya malah sudah masuk soal pernikahan, kesehatan, panggil dokter, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara panjang bisa dibantu dengan tangan tadi. Atau buang dulu, baru tarik pelan-pelan. Nah, sekuatnya sekali lagi supaya dadanya nggak sakit. Yang baru 4, 4, 6, 6, 7, 7, bisa 12 detik, lalu buangnya berapa. Ada yang bisa nariknya sudah 18, atau 12, tapi buangnya perlu 8. Berarti kita 8 dulu, buang 8. Karena supaya imbang. Jadi nanti kita lihat, karena ada juga yang buangnya nggak masalah. Ada yang tarik, itu yang bikin sakit. Nafas yang tidak teratur. Nafas nggak teratur, hormon nggak teratur. Maka terus latihan. Hanya dengan caranya ya latihan. Tapi nanti lama-lama bisa. Pasti bisa. Tapi kalau orang yang pernah long covid, paru-paru, bronchitis, asma, pasti butuh waktu lebih lama. Untuk bisa tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ketika bisa, berarti paru-parunya udah sembuh. Saya dulu saturasi 94, 95. Karena bronchitis cukup lama. Sekarang bisa 99, 100. 99, 100. Dalam dua bulan. Nggak cepat juga. Tapi kalau dipikir hidup bertahun-tahun, dua bulan, cepat. Jadi jangan frustasi kalau misalnya saturasinya masih 95, 96, nafasnya masih tersengal-sengal. Paru-parunya kondisinya beda-beda. Tapi latihan pasti. Saya nggak ke dokter paru-paru. Walaupun dokter umumnya udah bilang sama saya, Pak, Bapak ke dokter paru-paru dah. Saturasi 94, 95 melulu. Saya udah sembuh. Saya bronchitis sembuhnya udah lama. Tapi berarti bekasnya masih ada. Kena covid nggak? Kena sih kemarin. Tapi saya tiga hari aja langsung atikin, langsung negatif, sembuh. Tapi paru-parunya pernah. Tapi dua bulan udah beres. Sekarang saturasi 100 atau 99. Tarik nafas sebentar, udah 100 lagi. Jadi dengan cepat, tanpa obat. Bahkan waktu saya covid, saya nggak minum antivirus, saya nggak minum antibiotik, vitaminnya cukup. Cukup dengan suplemen, bukan obat. Pak, saya mau tanya link yang tadi Bapak bilang untuk tahu, dikasih link free untuk cari tahu sakit-sakit kita penyebabnya apa. Link yang mana ya? Tadi yang saya sebutkan tes kemarin dasar, itu ada linknya. Kalau untuk sakit tahunya apa, yang pasti kalau misalnya analisa fisika QRMA, itu di grup diabet, kanker dan tulang seraf ada Pak Michael Sungiardi. Dia kadang kasih servis gratis, tapi harus datang. Dokter Mira juga ada. Ibu Sinta Sarisaleh juga punya alatnya untuk tes bukan sakitnya apa, tapi misalnya kondisi tubuh kita. Bisa juga sih, pankreasnya berapa persen, ada semuanya itu pakai QRMA. Tapi bukan link ya. Kalau yang link free itu untuk tes asesmen, sanggungin kepatik melankolik atau ENFP, ISTC, itu personality. Itu bukan sakit, tapi kepribadian. Terima kasih, kita sambung lagi. Nanti malam kita ada yang serial pernikahan. Pak, pagi ini YouTube ada, sekarang hari ini saya rekam. Walaupun sebenarnya seingat saya kebahagiaan, pernah ada juga. Tapi hari ini saya rekam. Biasanya pagi nggak direkam, karena pagi itu bukan modul, bukan workshop. Tapi pagi ini saya rekam, tapi senang sampai Jumat biasanya nggak direkam, karena pasti ada rekaman workshopnya. Jadi pagi kecuali tanya-tanya. Sekarang benar-benar rileks, ada bagian masalah terasa kenyit-kenyit, terasa gatel, betul. Ada orang yang misalnya, Pak, maaf, dada saya apa? Bagian kandungan saya atau panjudara saya panas, cenot-cenot. Kanker ya? Iya. Bahkan orang yang kanker itu bisa rasanya kayak dikemo. Saya nggak pernah dikemo sih, tapi panjudaranya panas. Terus Wimbov 2 atau nafas segitiga kayak Gavrila, atau titipus, Pak, yang sembuh tanpa radiasi, tanpa kemo, adalah titipus, Pak. Makanya sampai, bahkan, maaf, kanker panjudara, kulit sekitar panjudara itu mengering seangking panasnya. Tapi kalau kita nggak ada sakit, kita olah nafas nggak rasa apa-apa. Kita sehat, maka rasanya beda-beda, simptomnya beda-beda. Kalau Anda dengerin modul 1 atau modul body scan, soal simptom ini dibahas lebih detail. Maka silahkan disimak waktu di link WA Group itu workshop modul 1. Nah itu kan sekitar 1 jam. Saya bicara, lalu praktek bersama, lalu tanya jawab. Itu namanya workshop. Maka ada 14 modul. Kalau pagi begini, apa yang ditanya, kita jawab. Saturasi 96 nggak apa-apa. Yang penting jangan di bawah 95. Nanti harusnya sebisa pasti. Paling nggak, kalau nggak pernah COVID yang panjang, asma, bronkitis, biasanya nggak sampai sebulan itu udah bisa. Waktu saat olah nafas 100. Nanti selesai olah nafas turun lagi. Tapi 100 lagi. Lama-lama nggak olah nafas, 98-99. Naik lumayan kan, dari 95-96 jadi 98-99. Begitu olah nafas sebentar, 100. Justru itu tujuannya. Kalau saya punya anak, olahraganya rajin banget. Pak Hil, sini nak, pasang. 100. Nggak ikut olah nafas. Udah 100, Pak. Saya 2 bulan baru bisa 100 tiap hari. Dia bangun tidur di tes 100. Abis anak saya tiap hari olahraganya luar biasa. Kalau ada waktu, Sabtu Minggu diving. Dia pergi terbang ke Bali, dia diving. Satu kali diving, tiketnya, hotelnya, nyalemnya 5 juta habis. Tapi begitulah anak milenial. Duitnya banyak. Dia pergi sendiri, abis tiap bulan pasti ke Bali. Kalau nggak ke Bali, ntar kebunakan. Kalau nggak rancang empat. Tiap bulan pasti dihabisin 5-10 juta untuk diving. Tiap hari dia muangtai. Nge-gym. Dia nggak ikut olah nafas. Tes saturasi 100. Tes saturasi 100. Tapi saya tetap butuh, karena hidup bukan cuma saturasi. Karena olah nafas tidak sekedar saturasi. Simak modul sebelumnya, rekaman webinar satu yang lalu, itu bukan sekedar saturasi dan pH. Jauh yang lebih banyak soal hemoglobin, soal interleukin, soal yang lain-lain banyak sekali bisa dijelaskan. Kalau saya jalan, lututnya bunyi dan tubinya sakit. Olah nafas. Wim Hof 2. Kalau itu terjadi radiasi, tapi jangan lupa. Bukan cuma olah nafas. Kalau lututnya sakit, pasti makan glukosamin. Glukosamin. Glukosamin di mana? Kalau sepanjang mahal, bolangkaling. Jadi semua sakit harus diiringi dengan menunya masing-masing. Diabet, harus diet low-carbo. Sudah olah nafas. Satu jam pun kalau makannya ngawur, gulanya naik. Makannya bolah hidup sehat. Yang kanker, ikuti aturan makan di WAQ kanker. Atau sebelum pelajaran olah nafas dimulai, saya berikan daftar. Diabet, linknya ini, ini, ini. Simak satu persatu. Nanti kalau masuk grup diabet, diabet pun kalau nggak nyima itu, nggak nyambung dengan pembicaraan yang ada. Apa itu KFS? Kalau sebelum mulai linknya itu didengerin, yang diabet, dengerin yang diabet. Yang kanker, yang kanker. Nggak diabet, nggak kanker. Sebenarnya hampir sama. Protein buat kanker, yang bagus. Itu bagus kita, buat kita semua juga bagus. Anda boleh mendengarkan webinar-webinar kesehatan yang ada di WA Group, sebelum di pos mengenai modul olah nafas. Itu di posnya berulang-ulang. Pendaftaran, pos lagi, nanti tak tambah lagi. Begitu mau lain, nggak pernah di pos ulang lagi. Jadi itu silahkan di simak. Dan itu modul seperti itu juga tidak pernah akan ada webinar lagi. Misalnya protein yang sehat itu gimana? Pernah ada, dengarkan rekamannya. Saya akan cari dokter lagi, cari pembicara lagi untuk tema yang belum pernah webinar. Jadi kalau yang webinar mengenai carbohydrate yang sehat, protein yang sehat, jus untuk kanker, jus buat diabetes, jus untuk menaikkan sistem imun, tidak pernah akan ada lagi tema yang sama. Webinarnya. Jadi webinarnya akan nyambung terus, karena ada ratusan tema ke depan. Saya lagi cari untuk yang prostat. Pak Royon Yudita Soed sudah janji untuk berpaseri mengenai prostat. Jadi terus, yang sudah pernah webinar, tidak akan ada ulangannya lagi. Karena sudah ada rekamannya. Terakhir, Pak, usai saya 41, menganstruasi tidak ada yang lagi konsul dokter, katanya menopos. Nanti kalau lajin, olah nafas yang mana? Olah nafas ini bukan obat. Satu sampai 14 itu satu kesatuan, nggak boleh miss satu pun juga, dan nggak boleh lompat langsung tujuh, langsung sembilan. Modul satu sampai selesai. Ada peserta dari Amerika malah, Pak, saya sudah berhenti 6 bulan, sekarang saya menstruasi lagi, teratur lagi. Kenapa? Hormonnya seimbang. Hormonnya teratur. Jadi umurnya sudah 60 menopos, nggak bisa lagi. Tapi itu kasus ada yang sudah ngalami. Dan memang dalam pelajarannya, itu termasuk yang bisa sembuh. Menstruasi tidak teratur itu tadi. Kalau tadi login-nya di awal, kan saya sebut tadi. Masalah kesehatan akibat, saya sembuh kan? Menstruasi nggak teratur. Itu memang jelas ada pelajarannya. Di Google juga pasti muncul. Kadang dokter kan males jelasin. Kenapa saya begini? Kenapa menopos harusnya 48, 52, maju ke 41? Pasti ada penyebabnya. Bisa DNA, tapi DNA pun nggak muncul kalau nggak dipicu. Masalah psikologis. Olah nafas. Modul mana? Satu sampai 14, satu kesatuan. Jadi lagi, olah nafas bukan obat. Pusing, blood drag, flu, stop cold. Olah nafas itu sebenarnya 14 itu sama. Misalnya Gavilla pakai segitiga. Itu yang paling sering dilakukan. Tetap ada juga ketenangan batinnya. Jadi tetap semuanya dilakukan. Jadi kalau olah nafas semuanya dilakukan, nanti baru pada bidang-bidang tertentu ada penguatan. Tapi itu harus melakukan dulu semuanya modul. Sampai nanti, aku yang ini enak, yang ini cocok. Kok aku yang ini PH ku naik dengan bagus. Tapi kalau yang pasti, karena ada 14 modul, setiap modul dijelasin selama satu jam. Jadi nanti pasti akan mengerti, oh berarti saya juga perlu ini. Oh perlu ini juga. Kalau Anda dengerin semua modul workshopnya, Anda akan tahu bahwa semuanya dibutuhkan. Karena kebanyakan ada yang baru, jadi belum tahu. Cuma dengar saja, oh ada 14 modul. Kalau itu aku yang mana? Jawabannya sama. Semuanya. Semuanya gunanya beda-beda. Oke, selamat pagi. Silahkan selamat beraktifitas. Kita akan lanjutkan. Bagi yang tertarik dengan tema-tema pernikahan. Karena juga berhubungan, nanti malam pernikahan. Lalu minggu malam kita akan lanjut lagi. Serial MBSR dan kesembuhan. Sebelumnya adalah Wim Hof dan kesembuhan. Jadi ada Sabtu malam, ada Minggu malam. Kita ada Zoom lagi. Sampai jumpa. Yang mau ikut nanti malam, nanti malam. Yang enggak berarti Minggu malam. Sabtu malam, Minggu malam selalu direkam. Yang tidak direkam itu pagi hari, kecuali hari ini saya rekam. Terima kasih. Sampai jumpa di rekaman atau Zoom selanjutnya.